Istana Pulau S, Jilip 37 Hei, berhenti dulu. Kalian mau apa menerobos masuk tanpa permisi para pengawal penjaga gedung Panglima Sumakyat mementak dan mereka sudah memalangkan tombak menodong pasukan pengawal berseragam biru yang masuk ke halaman gedung senaknya itu. Minggir kalian dan biarkan kami masuk komandan pasukan itu balas mementak sambil meraba gagang pedangnya. Apa? Kalian pun hanya pasukan pengawal, sama dengan kami. Biarpun engkau komandan pasukan, akan tetapi kau bukan komandan kami. Siapapun tidak boleh masuk sebelum ada perkenan dari Sumatai Chiang Kun. Ngut, ciap, komandan pasukan pengawal Istana Sumatai Chiang Kun itu roboh dengan leher hampir putus di sambar sinar yang tiba-tiba menyerangnya. Tampaklah seorang laki-laki tinggi besar yang berpakaian mewah telah muncul di situ. Ketika para pengawal melihat laki-laki ini, mereka lebih kaget dari ketika melihat komandan mereka tewas tadi. Serta merta mereka menjatuhkan diri berlutut karena laki-laki itu bukan lain adalah Bu Koksu. Kini bermunculan pembantu-pembantu Koksu, para panglima tinggi, dan perwira yang memimpin banyak sekali pasukan pengawal yang telah mengurung gedung itu. Biarpun para pengawal telah menjadi ketakutan ketika melihat Koksu dengan banyak pasukannya, namun ada di antara para pengawal yang berhasil menyelingap masuk ke dalam gedung dan dengan muka pucat, melaporkan kepada Sumakiat. Celaka Koksu dengan pasukan besar datang menyerbu. Pada sore hari itu Sumakiat yang ditemani oleh selirnya yang terkasih, Bu Cigoat dan muridnya, Siang Koanli, sedang menjamu seorang tamu yang tiba di siang hari itu. Tamu ini bukan lain adalah Choa Sin Chu, Bang Chu, pemimpin rakyat, yang bermarkas di hutan pegunungan sekitar pantai Pohai. Kakek ini mempunyai hubungan dengan Sumakiat karena mereka berdua sama-sama bersekutu dengan pemerintah Yunchen. Akan tetapi sekali ini Choa Sin Chu datang dengan wajah keruh dan hatinya berat bukan oleh urusan politik, melainkan oleh urusan pribadinya. Dia meninggalkan markasnya dengan hati berat setelah membunuh puterannya sendiri dan istrinya. Beberapa hari yang lalu, ketika dia pulang malam hari dari perjalanan, pulang secara tidak terduga-duga dan belum waktunya, dia menyaksikan dengan macu kepala sendiri betapa istrinya berjinah dengan puterannya. Lim Chun, istrinya, adalah seorang wanita cantik dan masih muda, sebaya dengan Choa Kiong puterannya yang tampan dan gagah. Menyaksikan adegan yang tak disangka-sangkanya itu naiklah darah ke dalam kepala Choa Sin Chu, membuat matanya gelap dan dalam kemarahan meluap-luap dia langsung mencabut senjata dan membunuh mereka. Karena tidak dapat menahan kemarahan, kedukaan dan kekecewaan hatinya setelah dia membunuh istri tercinta dan putera tunggalnya, Choa Sin Chu lalu pergi ke kota siangtan menjumpai rekannya, Sumakyat dan mencurahkan semua isi hatinya yang penuh kedukaan. Sumakyat diam-diam tersenyum di dalam hatinya mendengar penuturan sahabatnya yang bernasib malang itu. Hatinya sendiri merasa terhibur karena bukanlah dia pun menderita kecewa dan duka karena putera tunggalnya? Hampir sama persoalannya. Dia pun melihat puteranya, Sumah Hoat, bermain gila dengan selirnya terkasih. Akan tetapi dia tidak membunuh putera dan selirnya, dia terlalu mencinta selirnya, dan terlalu sayang kepada puteranya dan dia merasa beruntung sekarang bahwa dia tidak terlanjur membunuh mereka karena kalau hal itu dia lakukan dahulu, agaknya dia pun akan merana dan berduka seperti halnya Choa Sin Chu sekarang ini. Ah, Choa Beng Chu. Seorang laki-laki dapat menanggung segala macam derita hidup. Semua telah berlalu, perlu apa dipikirkan lagi. Pula, kita menghadapi urusan yang lebih besar dan yang akan dapat merubahkan seluruh jalan hidupmu. Kalau pemerintah Yuchen berhasil, tentu jasa kita takkan dilupakan. Setelah kelak engkau memperoleh kedudukan tinggi, apa sukarnya bagimu untuk hidup terhormat, mulia dan mewah, mengambil banyak wanita muda yang cantik dan, haha, memperoleh putera-putera lagi? Pada saat itulah, pengawal yang berhasil lari masuk itu tiba di dalam ruangan dengan muka pucat dan nafas memburu. Sumakyat memandang dengan marah, akan tetapi sebelum dia sempat menegur, pengawal itu telah melaporkan akan menyerbuan pasukan yang dipimpin sendiri oleh Bu Koksu. Mendengar itu Sumakyat meloncat dari kursinya diikuti oleh Bu Cigoat dan Siang Kuanli. Dengan geram dia berkata kepada para penjaga, kumpulkan pasukan dan siap menghadapi pasukan Koksu. Kemudian dia sendiri setelah menyambar senjatanya, diikuti oleh selir dan muridnya. Mereka melangkah keluar meninggalkan Coa Sin Chu yang masih duduk dengan muka pucat mendengar berita buruk itu. Dia tidak berani keluar karena takut kalau-kalau mengacaukan cuan rumah, maka dia hanya menyelinap dan bersembunyi di balik pintu sambil mengintai dan mendengarkan. Setelah tiba di ruangan depan dan melihat Bu Koksu bersama pasukannya, Sumakyat mengangkat kedua tangan ke depan dada dengan sikap angkuh dan berkata suaranya dingin dan penuh teguran, sungguh amat mengherankan sekali sikap Koksu yang datang berkunjung seperti ini, tanpa pemberitawan dan secara memaksa. Apa kehendak Koksu? Biarpun dalam kedudukannya, dia kalah tinggi dan kalah berkuasa kalau dibandingkan dengan kedudukan Koksu, namun di antara para panglima tinggi, nama Sumakyat telah amat dikenal sebagai seorang yang dekat dengan raja dan memiliki pengaruh dan kekuasaan tinggi. Sudah turun menurun keluarga suma menduduki tempat penting dan pemerintahan. Oleh karena inilah maka Sumakyat berani bersikap angkuh terhadap Bu Koksu. Akan tetapi Bu Koksu tersenyum mengejek dan berkata dengan suara penuh nada menyindir, sikapku ini sama sekali tidak mengherankan kalau dibandingkan dengan perbuatanmu, Sumakyat. Sebagai seorang panglima tinggi yang telah banyak menerima anugerah dari kerajaan, engkau telah berani berhianat, menyiapkan pemberontakan dan bersekutu dengan musuh. Bukan main kagetnya hati Sumakyat mendengar ini. Dia memandang tajam dan menyangkal dengan suara keras karena dia mengira bahwa tentu Koksu hanya menuduhnya tanpa alasan atau hanya kira-kira saja, Bu Koksu. Harap engkau jangan mengeluarkan tuduhan dan fitnahan membabi buta. Semenjak dahulu keluarga suma adalah keluarga panglima yang selalu setia kepada raja. Hahaha, mungkin dahulu demikian. Biarpun nama keluarga suma tidaklah terlalu harum, akan tetapi belum pernah memberontak terhadap raja. Akan tetapi, sekarang agaknya engkau akan menjadi juara dalam mengotorkan nama keluarga suma. Engkau bersekutu dengan kerajaan Yuchen, menjadi kaki tangan Pek Mau Seng Jin, Koksu pemerintah Yuchen. Bohong. Fitnah palsu. Apa buktinya Sumakyat masih membantah dan menyangkal keras? Buktinya. Hahaha, masih mau bukti lagi setelah Pets Jiu Sin Kau dan Tian Ek Chin Jin, dua orang kaki tangan Coa Beng Cu yang menyelunduk menjadi pengawalku itu mengaku sebelum mereka mampus di tanganku. Masih minta bukti setelah aku melihat sendiri anakmu, suma hoat membantu Pek Mau Seng Jin. Sumakyat, pemerontak dan pengkhianat, menyerahlah dengan seluruh keluargamu untuk kami tangkap dan bawa ke pengadilan di kota raja. Tentu saja sumakyat terkejut sekali mendengar betapa dua orang tokoh pembantu Coa Beng Cu itu telah dibunuh setelah disiksa untuk mengaku. Akan tetapi dia lebih kaget lagi mendengar bahwa Koksu telah melihat puteranya membantu Pek Mau Seng Jin. Koksu negara Yuchen. Tidak ada jalan lain lagi baginya kecuali melawan dan berusaha membebaskan diri dari keadaan berbahaya ini. Anjing penjilat, kau kira aku takut padamu sumakyat sudah mencabut pedangnya dan menerjang Koksu dengan kecepatan luar biasa. Koksu ini telah tahu akan kelihayan sumakyat, maka dia pun cepat menangkis dengan golok besarnya. Terdengar suara berkerincing nyaring ketika Koksu ini mainkan goloknya. Golok itu lebar dan panjang, punggung golok dihias gelang-gelang yang mengeluarkan bunyi nyaring berdering dan berkerincing. Dengan tenaganya yang besar, tentu saja golok itu merupakan senjata berat yang amat berbahaya. Namun sumakyat adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Ilmu pedangnya Toa Hang Kiam Sud, ilmu pedang angin badai, amat cepat dan kuatnya, masih dibantu tangan kirinya yang digerak-gerakan dengan pukulan Hui Tok Chiang, tangan racun api, yang mukjizap dan ampuh sekali. Karena itu, Bu Kok Tai, Koksu kerajaan yang berilmu tinggi itu memperoleh lawan yang seimbang ketika berhadapan dengan sumakyat. Sumakyat memberi isyarat kepada pasukan-pasukan yang masih setia kepadanya sehingga para pasukan pengawal itu menerjang maju, disambut pasukan pengawal Koksu. Siang Kuan Li dan Bu Chi Goat juga sudah mencabut senjata masing-masing dan mengamuk melawan para panglima yang dipimpin oleh Ang Ho Chu, Siu Chai Lihai yang menjadi murid Bu Koksu. Perang kecil yang mati-matian terjadi di ruangan depan dan halaman gedung itu. Akan tetapi jumlah pengawal yang masih setia kepada sumakyat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengawal Bu Koksu, apalagi karena sejumlah pengawal sumakyat sudah menalu ketika melihat gelagat buruk, bahkan kini mereka membalik dan membantu para pengawal Bu Koksu, menyerang bekas kawan-kawan sendiri dalam usaha mereka mencari keselamatan agar dosa mereka kelak diampuni. Tentu saja hal ini amat mengurangi semangat perlawanan pihak pasukan sumakyat dan sebentar saja mereka berjatuhan dan menjadi korban senjata di tangan pasukan Bu Koksu. Sumakyat yang bertanding melawan Bu Koksu menjadi marah sekali. Dia kerahkan seluruh tenaga dan kepandaian sehingga Bu Koksu sendiri terdesak mundur. Namun beberapa orang panglima dan pasukan segera membantunya mengeroyok sehingga kembali sumakyat terdesak hebat dan terancam keselamatannya. Pada saat itu, Choa Sin Chu yang tadinya bersembunyi merasa bahwa tidak baik baginya kalau terus bersembunyi karena akhirnya dia akan ketawan. Maka dengan nekat dia mencabut senjatanya dan menerjang keluar membantu sumakyat. Melihat munculnya orang ini, Bu Koksu berseru marah dan juga girang. Sudah lama sekali dia menyuruh orang-orangnya untuk berusaha membasmi gerombolan Choa Sin Chu yang memberontak dan sudah lama dia mendengar bahwa orang ini menjadi kaki tangan kerajaan Yuchen. Apalagi setelah dua orang pengawalnya, Pat Jiu Sin Kau dan Tian Ek Chin Jin, di bawah siksaan berat mengaku bahwa mereka adalah pembantu-pembantu Choa Sin Chu, kebencian Koksu terhadap Choa Sin Chu makin menghebat. Kini sungguh tidak disangkanya bahwa pemberontak itu berada di dalam gedung sumakyat. Dengan suara menggereng hebat, Koksu ini meninggalkan sumakyat yang dikeroyok oleh Ang Ho Chi dan para panglimanya. Tubuhnya yang tinggi besar melayang ke depan dan goloknya yang berat mengeluarkan bunyi berkerincing menerjang kepada Choa Sin Chu. Choa Sin Chu terkejut dan cepat menangkis. Teranggat, terak golok di tangan Choa Sin Chu patah-patah dan golok besar Bu Koksu terus meluncur membabat leher. Terdengar suara mengelikan dan kepala Choa Sin Chu menggelinding dari tubuhnya. Lehernya putus terbabat golok. Keparat sumakyat marah sekali, membentak lalu melengking panjang, pedangnya menyambar ganas dan dasyat ke depan. Ang Ho Chi yang langsung menghadapinya menggantikan suhunya berusaha mengelap dan menangkis, dibantu tiga orang panglima lainnya. Akan tetapi mereka menjerit keras dan roboh dengan perut robek oleh sambaran sinar pedang yang dasyat itu. Ang Ho Chi berkelojotan dan tewas bersama tiga orang panglima yang membantunya. Sementara itu, Bu Chi Sian dan Siang Kuan Li juga mengamuk, merobohkan banyak pengawal Bu Koksu, Akan tetapi mereka berdua juga menderita luka-luka kecil akibat pengeroyokan yang amat ketat itu. Sedangkan sumakyat kembali telah berhadapan dengan Bu Koksu dan belasan orang panglima yang mengurungnya dengan hati-hati karena kepandaian sumakyat benar-benar amat hebat. Suhu, lebih baik kita pergi siang ke An Li berseru. Subuh sudah terluka. Tadinya sumakyat hendak mengamuk terus, akan tetapi ketika dia melirik dan melihat betapa paha kiri Bu Chi Goat berdarah, celananya robek sehingga tampak kulit paha putih halus yang terluka, hatinya menjadi tidak tega terhadap selirnya yang tercinta itu. Dia kembali mengeluarkan suara melengking nyaring, sinar pedangnya menerjang ke depan, membuat Bu Koksu dan para pembantunya cepat-cepat buncur dan memutar senjata melindungi tubuh. Saat itu dipergunakan oleh sumakyat untuk menyambar lengan selirnya, kemudian memutar pedangnya dan membawa selirnya yang terluka pahanya itu meloncat naik ke atas genteng, diikuti oleh siang ke An Li. Karena yang dapat mengimbangi ketandaian sumakyat hanya dia seorang diri, Bu Koksu tidak berani mengejar sendirian, hanya memerintahkan anak buahnya menyerang dengan anak panah. Puluhan betang anak panah meluncur ke arah tubuh tiga orang yang melarikan diri itu, namun kesemuanya dapat diruntuhkan oleh senjata di tangan siang ke An Li dan sumakyat. Tak lama kemudian bayangan mereka menghilang di dalam kegelapan malam yang telah tiba. Kasihanlah para penghuni rumah gedung sumakyat itu, yaitu para pengawal yang tadi melawan dan para pelayan. Mereka dibunuh semua, pelayan-pelayan wanita yang tua dibunuh, yang muda dan cantik diperkosa sampai mati. Kemudian seisi rumah dirampok habis-habisan. Melihat betapa anak buahnya berpesta pora, memperkosa dengan keji, merampok dan membunuh, Bu Koksu mendiamkannya saja. Dia sedang berduka sekali melihat muridnya tewas, dan kecewa melihat sumakyat berhasil lolos. Saking gemasnya dia bahkan memerintahkan membakar rumah gedung itu, Kemudian mengirim pangeran Chiu Hoong yang sudah ditangkapnya ke kota raja untuk diadili dan minta kepada raja agar mengirim pasukan melakukan pengejaran untuk menangkap sumakyat. Pangeran Chiu Hoong ditangkap tanpa melakukan perlawanan setelah rahasia persekutuannya dengan Kok Su Yuchen dibocorkan oleh Pat Jiu Sin Kau dan Tian Ek Chin Jin. Dengan bantuan muridnya yang setia, sumakyat berhasil mendapatkan tiga ekor kuda dan dengan cepat dia, selirnya, dan muridnya meninggalkan kota Siang Tan, melarikan diri ke barat. Dapat dibayangkan betapa sengsara keadaan Bu Cigoat yang terluka pahannya itu, diharuskan melarikan diri siang malam tak pernah berhenti. Sumakyat Naklum bahwa kini dia telah menjadi buronan kerajaan, dan tidak mungkin baginya muncul di dunia ramai karena tentu dia akan ditangkap sebagai seorang pengkhianat atau pemerontak. Satu-satunya jalan terbaik hanya pergi menyeberang ke daerah kerajaan Yuchen. Akan tetapi dia merasa enggan untuk menghambakan diri kepada bangsa Yuchen. Bukan demikianlah cita-citanya. Dia adalah seorang dari keluarga sumah yang terkenal angkuh dan tinggi hati. Kalau dia suka bekerja sama dengan Kok Su Yuchen adalah karena dia ingin mempergunakan kekuatan Yuchen untuk menggulingkan kedudukan kaisar, membantu pangeran Ciu Hoong menjadi kaisar dan dia sendiri memperoleh kedudukan lebih tinggi, sedikitnya tentu menjadi seorang menteri. Kalau sekarang usaha itu gagal, dia tidak sudi merendahkan diri menjadi kaki tangan bangsa Yuchen. Suhu, apakah tidak lebih aman bagi Suhu dan lebih baik bagi Subo yang sedang terluka kalau kita menyeberang saja dan minta bantuan Pek Mau Senjin di Yuchen Siang Kuan Li mengajukan usulnya di tengah perjalanan melarankan diri itu. Sepasang alis yang sudah bercampur putih itu berkerut dan suara sumah kia terdengar marah ketika menjawab, Siang Kuan Li, ingat baik-baik pesanku. Aku adalah seorang pahlawan yang berjuang untuk rakyat dan negara. Kalau kaisar lalim, sudah sewajarnya kita memberontak untuk memilih kaisar baru yang lebih baik. Untuk keperluan itu pun tiada salahnya kita mengharapkan bantuan bangsa asing. Akan tetapi itu hanya siasat, bukan berarti kita menghambakan diri kepada bangsa asing. Lebih baik mati daripada menjual negara kepada bangsa asing. Ingat baik-baik pendirianku ini karena engkau lah yang harus melanjutkan cita-citaku. Engkau bukan hanya muridku, bukan hanya pembantuku, melainkan kuanggap sebagai pengganti puteraku sendiri yang akan kuarisi seluruh ilmu kepandaianku. Siang Kuan Li terkejut dan juga girang sekali. Terima kasih, Suhu, katanya terharu. Terucu bersumpah akan menaati dan melanjutkan cita-cita Suhu sampai mati. Dua hari kemudian, rombongan tiga orang ini terkejut ketika mendengar teriakan dari belakang dan derap kaki sekor kuda yang dibalapkan mengejar mereka. Tadinya mereka hendak mempercepat larinya kuda, akan tetapi ketika mendapat kenyataan bahwa pengejarnya hanya satu orang saja. Sumakyat menahan kudanya dan membalikan kuda menanti datangnya seorang pengejar itu. Ayah, kiranya pengejar itu bukan lain adalah sumahaat. Pemuda ini dengan muka dan baju basah oleh peluh karena melakukan pengejaran dengan cepat, kini memandang ayahnya, ibu tiri, dan murid ayahnya. Mereka bertiga yang duduk di atas kuda memandang pemuda itu dengan wajah dingin dan sinar matu mengandung penuh penasaran. Ayah, aku, aku mendengarkan penyerbuan bu koksu. Aku cepat kesiangtan, tapi terlambat, lalu mengejar ayah. Tutup mulutmu dan jangan sekali-kali menyebut tayah kepadaku, manusia keparat sumakyat membentak penuh kemarahan. Sumahaat terbelalak kaget, wajahnya pucat. Ayah, mengapa? Cukup. Sekali lagi menyebut ayah, ku bunuh engkau. Manusia lakna, anak durhaka, karena engkau lah kami menjadi begini. Karena kokse melihatmu bersama petamau sengjin maka rahasiaku terbongkar. Agaknya engkau dilahirkan hanya untuk mencelakakan orang tua saja. Mulai saat ini, engkau bukan puteraku lagi dan terkutuklah engkau, akan sengsaralah engkau selama hidupmu. Ayah A'ah sumahaat berdiri kangeri mendengar kutukan ayahnya. Cet, cet, cet tiga sinar menyambar ke arah sumahaat. Pemuda ini kaget dan maklum bahwa dia telah diserang dengan senjata rahasia oleh ibu tirinya. Tiada waktu lagi untuk menangkis, maka dia cepat melempar tubuhnya dari atas kuda, berjungkir balik dan berhasil menghindarkan diri dari sambaran tiga sinar yang berupa jarum-jarum beracun itu. Akan tetapi kudanya meringkik keras lalu roboh berkelojotan, dada dan perutnya menjadi sasaran jarum-jarum beracun. Sumakyat melarikan kudanya diikuti oleh Buci Goat dan Siang Keanli. Sumahaat hanya dapat memandang dengan hati penuh duka. Dua kali dia bentrok dengan ayahnya. Yang pertama kali dia diusir, kini, setelah dia mengorbankan perasaannya membantu ayahnya mengadakan persekutuan dengan pemerintah Yu Chen, hal yang sama sekali tidak disukainya dan yang hanya ia lakukan demi menyenangkan hati ayahnya, kembali ayahnya marah dan bahkan mengutuknya. Sejenak pemuda itu hanya berdiri mengikuti bayangan tiga ekor kuda itu dengan wajah pucat, kemudian ia menarik napas panjang, mengeluh di dalam hatinya dan menutupi muka dengan kedua tangannya. Hancurlah dunianya, habis semua pengharapannya. Hatinya sudah remuk oleh kegagalan cintanya. Hanya ada tiga orang wanita di dunia ini yang pernah dicintanya, yaitu Chok Kim Hwa, kemudian K.H.U. Syao Bwe dan Maya. Namun ketiganya gagal, Chok Kim Hwa yang membalas cintanya tewas. Syao Bwe dan Maya yang telah menjatuhkan hatinya itu, tidak dapat membalas cintanya karena mereka telah memiliki pilihan hati masing-masing. Kini, ayah kandungnya, satu-satunya orang yang akan dapat didekatinya, bahkan mengutuknya dan tidak mengakuinya sebagai anak lagi. Apalagi artinya hidup ini baginya? Siapakah yang harus disalahkannya? Kok Su Bukok Tai. Tidak mungkin. Diam-diam dia merasa kagum kepada Bu Kok Su dan merasa iri hati melihat kesetiaan dan kegagahan Bu Kok Su. Mengapa ayahnya tidak dapat bersikap seperti Bu Kok Su, seorang pendekar dan pahlawan sejati? Orang-orang gagah seperti Bu Kok Su adalah orang-orang segolongan dengan mendiang Menteri Kam Leong yang terkenal karena kesaktian dan kesetiaannya terhadap Nusa Bangsa. Tidak seperti ayahnya. Mengapa dia mau saja membantu ayahnya yang bersekutu dengan pihak Yuchen? Andai kata dia tidak hendak berbaik kembali dengan ayahnya, tidak hendak menyenangkan hati orang tua itu, tentu saja dia tidak akan sudi membantu persekutuan kotor itu. Sumah Hoat menghela nafas panjang dan meninggalkan tempat itu dengan wajah pucat, pandang mati sayur dan tubuh lesu. Habis harapannya untuk mendekati ayahnya lagi. Orang tua itu sudah terlampau marah. Dengan ibu tirinya dan siang keanli di dekat orang tuanya, tidak ada harapan baginya untuk meredakan kemarahan ayahnya. Ibu tirinya dan siang keanli amat benci kepadanya, dan mereka tentu akan membakar terus hati ayahnya. Sumah Hoat sama sekali tidak tahu dan tidak pernah mengira bahwa keadaan hidup ayahnya sendiri amatlah sengsara semenjak terjadinya peristiwa itu. Sumah Hoat yang semenjak dahulu hidup mewah dan mulia, kini kehilangan segala galanya dan menjadi berduka sekali. Dia sudah tua dan pukulan-pukulan batin itu membuat tubuhnya menjadi lemah dan sakit-sakitan. Mereka bertiga melarikan diri dan bersembunyi di pegunungan Taihaung San. Sumah Kiat lalu mencari tempat yang cocok dan membangun sebuah tempat peristirahatan di puncak Inkok San, Lembah Mega, sebuah di antara puncak-puncak di pegunungan Taihaung San. Siang keanli yang pandai mengambil hati gurunya berusaha menyenangkan hati suhunya itu dengan membangun sebuah bangunan mewah, bahkan menyediakan pelayan-pelayan laki-laki dan wanita muda untuk suhunya. Memang Sumah Kiat berterima kasih sekali dan kakek ini mewariskan semua ilmu silatnya kepada siang keanli, namun tetap saja hati Sumah Kiat selalu dihimpit kekecewaan dan kedukaan, terutama sekali kalau teringat akan cita-citanya yang hancur dan putra tunggalnya yang durhaka. Semua kedukaan ini ditambah lagi oleh tingkah pola buci Goat. Setelah berada di pegunungan itu, melihat betapa tubuh Sumah Kiat yang makin tua makin lemah tidak mampu lagi melayani nafsu-nafsunya, wanita ini menjadi binal kembali. Semua ini merupakan tekanan dan siksaan batin yang hebat, membuat tubuhnya tidak kuat menahan dan akhirnya kakek itu jatuh sakit. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Maya bersama anak buahnya telah berhasil menyelidiki keadaan musuh di siangtan. Biarpun dia kehilangan pembantu-pembantu yang diandalkan, yang tewas dalam keadaan menyedihkan itu, namun dia kini tahu akan kekuatan musuh sehingga tidak terburu-buru melakukan penyerbuan ke siangtan. Setelah mendapat kenyataan bahwa Kenji Kun dan Oke Yan Hwa berhasil lolos pula dan kembali ke siangyang, Maya menjadi makin girang. Tentu saja Yan Hwa tidak menceritakan bagaimana dia dan suhengnya dapat lolos. Tidak mau menceritakan betapa untuk kebebasan dia dan suhengnya, dia harus menebusnya dengan penyerahan diri kepada Sumah Hoat, si Dewa Cabul. Tebusan yang bukan tidak menyenangkan hatinya. Setelah mengadakan perundingan dengan para pembantunya dan pangeran barigan, lalu diambil keputusan untuk minta bantuan Panglima Bu, Panglima Angkatan Laut yang memberontak terhadap pemerintah, Panglima yang dahulu menolong Maya. Sepasukan tentara istimewa diutus minta bala bantuan ini dan sementara menanti datangnya bala bantuan, Maya dibantu oleh Kenji Kun dan Oke Yan Hwa, melatih pasukan mereka yang menghadapi perang besar. Keadaan pasukan Mancu yang bermarkas di Sian Yang dan pasukan Song yang bermarkas di Siang Tan itu hampir tiada bedanya. Kalau tentara Mancu menanti datangnya bala bantuan dari utara, adalah pihak Song juga menanti datangnya bala bantuan dari selatan. Akan tetapi, ternyata bantuan untuk Mancu datang lebih dahulu. Mendengar dari para penyelidiknya bahwa bantuan dari selatan yang diharap-harapkan Bu Kok Su belum tiba, pula mendengar juga akan keributan di Siang Tan karena pengkhianatan dan ditawanya Pangiran Ciu Hoong dan diserbunya Gedung Panglima Besar Sumakyat, Maya segera mengerahkan pasukannya menyerang ke Siang Tan. Pasukannya kini menjadi besar dan kuat karena memperoleh bantuan. Tentu saja Kok Su Bu Kok Tai terkejut bukan main ketika melihat keadaan bala tentara musuh yang amat besar itu. Mengertilah dia bahwa pihak Mancu telah memperoleh bala bantuan, maka timbul kekhawatirannya. Dia sendiri merasa heran mengapa bala bantuan yang ia harapkan dari selatan masih belum kunjung tiba. Padahal sudah dia perhitungkan bahwa tentu bala bantuannya akan tiba lebih dulu. Terpaksa Bu Kok Su lalu mengerahkan segala kekuatan pasukannya, sebagian menyambut musuh di luar tembok benteng, sebagian lagi menjaga benteng dan siap mempertahankan kota Siang Tan dengan mati-matian. Tiba-tiba datang seorang kurir menghadap Bu Kok Su dan menceritakan dengan muka pucat bahwa pasukan bala bantuan dari selatan yang diharapkannya itu di tengah jalan telah dihadang dan diserbu pasukan besar Mancu dan kini menjadi hancur, sebagian besar tewas dan sebagian pula terpaksa melarikan diri kembali ke selatan karena jalannya terputus. Berita yang amat mengejutkan, juga mengherankan hati Bu Kok Su. Mengapa mendadak terdapat begitu banyak tentara Mancu yang sempat bergerak di mana-mana? Namun dia tidak memusinkan lagi hal itu, melainkan mencurahkan perhatian untuk menghadapi penyerbuan musuh yang telah makin mendekati tembok benteng kota Siang Tan. Sebetulnya, apakah yang terjadi? Benarkah bala bantuan dari selatan itu dihancurkan oleh pasukan Mancu? Memang kelihatannya demikian, akan tetapi sesungguhnya bukan pasukan Mancu yang menghancurkan pasukan bala bantuan itu melainkan pasukan Yuchen yang menyamar sebagai pasukan-pasukan Mancu. Inilah siasat yang dijalankan secara cerdik sekali oleh Pek Mao Seng Jin, Kok Su dari Yuchen. Dalam siasatnya untuk melemahkan kedudukan kerajaan Song sehingga terancam oleh serbuan-serbuan pasukan Mancu, diam-diam Kok Su Yuchen mempersiapkan pasukan besar yang menyamar sebagai pasukan Mancu, kemudian menghadang pasukan bantuan itu dan menghancurkannya. Dia sendiri diam-diam berkunjung ke kota Raja Song di selatan dan menawarkan bantuannya untuk menyelamatkan Siang Tan dan mengusir pasukan-pasukan Mancu dengan syarat agar kerajaan Song suka menyerahkan daerah yang luas di daerah utara Siang Tan kepada kerajaan Yuchen. Karena Siang Tan merupakan benteng yang amat penting bagi pertahanan kerajaan di selatan, dalam keadaan terjepit itu Kaisar tidak dapat menolak dan menerima uluran tangan bantuan ini berikut syaratnya. Pek Mao Seng Jin girang sekali, lalu mengerahkan pasukan-pasukannya yang kini telah meninggalkan pakaian penyamaran mereka sebagai pasukan Mancu dan dengan cepat melakukan perjalanan menuju Siang Tan yang sudah terancam dan terkepung oleh pasukan Mancu. Bu Kokse memimpin sendiri pasukan yang menyambut penyerbuan pasukan Mancu di luar tembok benteng. Perang yang seru dan hebat terjadi di luar tembok benteng. Perang yang terjadi sampai belasan hari lamanya, hanya berhenti di waktu malam untuk dilanjutkan pada keesokan harinya. Akan tetapi akhirnya Bu Kokse harus mengakui keunggulan musuh yang mempunyai jumlah pasukan jauh lebih besar. Terpaksa Bu Kokse menarik sisa pasukannya memasuki benteng, menutup pintu-pintu gerbang benteng dan memperkuat penjagaan. Maya memimpin pasukan-pasukannya. Diam-diam ia merasa kagum akan kepandayan Bu Kokse mengatur pasukan sehingga pasukan yang lebih kecil itu mampu bertahan sampai belasan hari. Kini Maya menyusun pasukan-pasukannya mengurung kota Siang Tan dan mulailah penyerbuan-penyerbuan untuk membobolkan benteng kota. Namun ternyata bahwa benteng itu kuat sekali, terbuat dari tembok yang tebal dan terjaga ketat dengan barisan-barisan anak panah yang melepaskan anak panah dari tempat terlindung sehingga setiap penyerbuan pasukan mancu selalu dapat digagalkan dan benteng masih dapat dipertahankan. Kembali belasan hari lewat dan benteng kota Siang Tan masih juga belum dapat direbut oleh pasukan mancu. Akan tetapi pihak pasukan yang dipimpin Bu Kokse sudah gelisah sekali. Kota telah dikurung, hubungan luar kota sudah terputus sama sekali dan mereka tidak hanya terancam oleh penyerbuan-penyerbuan lawan, akan tetapi yang lebih mengkhawatirkan lagi, terancam oleh kelaparan karena gudang ransum yang setiap hari dikurung tanpa ada penambahan itu makin menipis isinya. Keadaan yang mengancam ini membuat semangat perlawanan pasukan Bu Kokse menurun dan akhirnya, tanpa dapat dipertahankan lagi, ketika Maya mengerahkan pasukan intinya menyerbu, bobolah pintu terbesar dan membanjirlah pasukan mancu menyerbu kota Siang Tan diiringi sorak-sorai yang memekakkan telinga. Kini perang hebat pecah di dalam kota. Suara senjata beradu diseling bentakan dan makian bercampur pekek kesakitan dan keluhan maut mengatasi tangis dan jerit para penduduk kota yang lari kesana-sini kacau balau mencari keselamatan keluarga masing-masing. Maya yang menunggang seekor kuda putih, mengamuk dengan pedangnya. Kudanya meringkik-ringkik lari kesana-sini, didahului sinar pedang di tangan panglima wanita itu. Kemana pun sinar pedangnya menyambar, tentu mengakibatkan robohnya seorang perwira musuh. Menyaksikan sepak terjang panglima wanita yang hebat ini, Bu Kokse menjadi marah sekali. Dia mencambuk kudanya menghampiri, kemudian sambil membentak marah dan menyerang Maya dengan senjatanya yang juga telah merobohkan banyak anak buah pasukan mancu. Maya menyambut serangan ini dengan pedangnya dan terjadilah pertandingan dasyat antara kedua orang pimpinan kedua pasukan yang sedang berperang itu. Akan tetapi pertandingan di antara mereka kurang leluasa karena di situ penuh dengan tentara kedua pihak yang saling terjang, sehingga seringkali mereka terpaksa mundur dan terpisah kembali untuk melayani tentara musuh yang mengepung. Maya sendiri merasa penasaran bahwa sampai lama dia tidak dapat merobohkan Bu Kokse, maka dia lalu berseru menantang, Bu Kokse, kalau memang engkau gagah, mari kita bertanding di luar tembok sampai seorang di antara kita roboh binasa. Anjin betina mancu, siapa takut kepadamu? Bu Kokse membentak. Maya mengaburkan kudanya keluar pintu gerbang yang sudah bobol, dikejar oleh Bu Kokse. Setibanya di lapangan yang luas di luar tembok, Maya berhenti dan begitu Bu Kokse yang mengejarnya tiba, dia langsung mengejar dengan ganasnya dan kembali dua orang perkasa ini bertanding dengan seru dan dasyat. Andai kata mereka bertanding ilmu silat biasa, tidak di atas kuda, betapapun lihainya Bu Kokse agaknya bukanlah lawan Maya dan tak mungkin dia dapat bertahan sampai ratusan jurus. Akan tetapi bertanding di atas punggung kuda lain lagi halnya. Gerakan ilmu silat tak banyak dipergunakan, yang diandalkan hanya kecepatan menggerakan senjata dan keahlian menunggang kuda, dan tentu saja kecekatan kuda yang ditunggangi memegang peranan penting. Biarpun sudah lama Maya menjadi panglima perang, namun pengalamannya dalam bertanding di atas kuda jauh kalah banyak oleh Bu Kokse dan biarpun gerakan tangannya yang memegang pedang lebih kuat dan cepat, namun kepandainya menunggang kuda juga kalah. Karena inilah pertandingan berlangsung dasyat dan seru. Sukar bagi Maya untuk merobohkan lawan yang tangguh itu dan dia hanya mampu membuat lawan itu terluka di paha dan pundak kiri. Luka yang tidak terlalu parah biarpun cukup membuat pakaian perang Bu Kokse berlumuran darah. Betapapun juga, diam-diam Bu Kokse harus mengakui bahwa selamanya belum pernah dia bertemu tanding sehebat nona itu. Lengannya yang memegang golok besar terasa letih sekali karena setiap kali bertemu dengan pedang lawan, lengannya tergetar hebat, tanda bahwa lawannya, seorang nona yang masih amat muda itu memiliki tenaga sinkang yang amat luar biasa. Namun dia tidak mengenal takut, mengambil keputusan untuk berkelahi sampai titik darah terakhir membela negaranya. Bu Kokse, bersiaplah untuk mampus Maya berseru keras, kudanya meloncat ke depan dan pedangnya menyambar dengan sinar berkilat. Tidak begitu mudah keparat Bu Kokse membentak dan menangkis. Teranggerk untuk kesekian ratus kalinya, pedang Maya bertemu dengan golok besar di tangan Bu Kokse. Bunga api berpijar dan kedua senjata itu melekat karena keduanya telah menyalurkan tenaga dan kini mereka mengadu tenaga melalui senjata mereka yang saling melekat itu. Tahan senjata tiba-tiba tampak bayangan orang berkelebat dari atas tembok benteng dan ternyata orang itu adalah Sumahoat. Dengan gerakan seperti seekor burung raksasa terbang melayang turun dari tembok, Sumahoat mendorongkan kedua tangannya ke arah dua tangan yang memegang senjata. Maya dan Bu Kokse terkejut, tidak tahu siapakah di antara mereka yang dibantu pemuda itu. Maka keduanya lalu menarik senjata masing-masing, menahan kuda dan memandang Sumahoat yang telah berdiri di antara mereka dengan alis berkerut. Sudah sejak tadi Sumahoat menonton pertandingan hebat antara Bu Kokse dan Maya. Dia berhasil menyelundup masuk ke kota Siangtan dan menyamar sebagai seorang perwira. Ketika ia melihat betapa Bu Kokse terancam bahaya maut di ujung pedang Maya, dia merasa tidak tega. Di dalam hati pemuda ini timbul rasa haru dan kagum menyaksikan betapa Bu Kokse mempertahankan negara dengan mati-matian, sikap gagah perkasa yang jauh berbeda dengan sikap ayahnya. Bu Kokse seorang pahlawan sejati. Biarpun Bu Kokse telah menyerbu dan menghancurkan rumah tangga ayahnya, namun Sumahoat tidak dapat menyalahkan Kokse itu yang hanya memenuhi tugasnya sebagai seorang Kokse yang setia kepada kerajaan. Maka begitu menyaksikan Kokse itu terluka dan melawan mati-matian menghadapi Maya, dia merasa tidak tega. Apalagi karena yang mengancam hendak membunuh pahlawan itu adalah Maya, gadis yang dicintanya. Sumahoat, apakah engkau hendak membelanya? Kalau begitu, engkau akan mampus pula di tanganku Maya membentak nyaring. Maya, harap engkau sadar bahwa engkau telah mengambil jalan sesat. Sama sekali tidak kusangka bahwa engkau lah yang memimpin pasukan Manchu, padahal engkau bukan seorang gadis Manchu. Engkau malah penghuni istana Pulau Es. Bagaimana mungkin engkau merendahkan diri sampai begini rupa, membantu pasukan asing menyerang bangsa sendiri? Sumahoat, mulutmu palsu tiba-tiba Bu Kokse membentak dan menudingkan golok besarnya. Engkau sendiri adalah anjing penjilat kerajaan Yuchen, seorang pengkhianat hina. Kokse, tidak perlu menilai diriku yang memang seorang yang tidak berharga. Akan tetapi engkau adalah seorang pahlawan yang gagah, karena itu aku tidak sampai hati melihat engkau gugur di sini. Sedangkan Nona Maya adalah penghuni istana Pulau Es, tidak semestinya menjadi pengkhianat. Karena mengingat akan keadaan kalian berdua, maka aku memberanikan diri untuk melerai. Nona Maya, demi nama besar pendekar sakti Suling Emas, pendekar sakti Mutiara Hitam, demi nama Bu Keksiansu. Jangan sebut-sebut nama guruku Maya membentak. Diam-diam Bu Kokse terkejut bukan main karena sama sekali dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya yang lihai ini adalah penghuni istana Pulau Es yang hanya didengarnya seperti dalam dongeng, apalagi murid manusia Dewa Bu Keksiansu. Nona Maya, aku hanya mengharap agar engkau suka insyaf dan tidak membantu mancu untuk menghancurkan bangsa sendiri. Cukup. Aku memang sengaja menggunakan pasukan mancu untuk menghancurkan kerajaan sang. Engkau tahu, akulah putri Maya, akulah putri Raja Hitan. Kerajaan Hitan telah hancur karena pemerintah sang, Mongol, dan Yuchen. Aku telah bersumpah untuk membasmi ketiga kerajaan itu. Bukan sekali-kali aku menghambakan diri dan menjadi penghianat membantu mancu, melainkan untuk membalas dendamku. Nah, Sumah Hoat, engkau sebagai putra Sumakyat musuh besarku, telah kuampunkan. Sekarang minggirlah. Kembali Maya menyendal kendali kudanya sehingga binatang itu meloncat ke depan dan dia sudah menyerang Bu Koksu dengan kelebatan pedangnya secara bertubi-tubi. Bu Koksu tadinya berdiri tercengang, akan tetapi siapapun adanya wanita ini, kalau dia berdiri di pihak mancu berarti musuhnya dan harus dilawan mati-matian. Terang kering terang pedang dan golok beradu bertubi-tubi dan Sumah Hoat menjadi bingung, tidak tahu harus membantu siapa. Sumoy, tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu kedua orang yang sedang bertanding itu terpental ke belakang karena tertolak oleh tenaga yang amat dasyat, membuat tubuh mereka terlempar dari atas punggung kuda. Namun berkat ilmu kepandayan mereka yang tinggi, Bu Koksu dan Maya tidak terbanting roboh, hanya berjungkir balik dan berdiri dengan senjata siap di tangan. Suheng Maya berseru dengan muka berubah pucat ketika melihat siapa orangnya yang membuat dia terpental tadi. Kam siawta Bu Koksu juga berseru kaget dan girang, mengharapkan bantuan orang yang dia tahu amat sakti ini. Akan tetapi Hon Ki, pemuda yang baru datang itu, tidak mempedulikannya, melainkan menghampiri Maya dan memandang dengan alis berkerut. Maya Sumoy, mengapa engkau masih juga melanjutkan kesesatanmu? Tidak malukah engkau? Tidak ingatkah bahwa engkau adalah keturunan orang-orang gagah perkasa yang lebih baik mati daripada melakukan pengkhianatan? Di dalam tubuhmu mengalir darah kitan dan Hon, bagaimana sekarang engkau dapat membantu mancu untuk menghancurkan bangsa sendiri? Suheng, engkau boleh melupakan segala dendam, akan tetapi aku tidak. Orang tuaku, kerajaan ayahku, telah hancur oleh kerajaan Sang. Kalau belum membasmi kerajaan Sang, aku belum puas. Engkau keliru, Sumoy. Bukan kerajaan Sang yang menyebabkan kehancuran kerajaan hitam, melainkan perang dan pengkhianatan. Dan perang ditimbulkan bukan oleh siapa-siapa, melainkan oleh manusia sendiri, oleh engkau dan aku dan kita semua. Ayah bundamu gugur sebagai pahlawan-pahlawan yang membela bangsa dan negara. Apakah engkau sekarang hendak gugur sebagai seorang pengkhianat? Pucat sekali wajah maya ketika dia memandang Suhengnya. Suaranya tersendat-sendat ketika dia berkata, Suheng, engkau terlalu. Engkau tahu mengapa aku sampai menjadi begini, engkau tahu mengapa aku sampai meninggalkan pulau es, engkau tahu pula mengapa aku melanjutkan semua ini setelah berjumpa denganmu di medan perang. Mengapa engkau hendak menyalahkan aku saja dan sama sekali tidak ingat bahwa engkau lah gara-gara semua ini? Engkau menolak untuk membawaku sendiri saja ke pulau es, engkau ragu-ragu dalam cintamu terhadap diriku, padahal hanya engkau seorang harapanku. Engkau telah menghancurkan harapan dan cintaku, Engkau, maya menggigit bibir terisak dan tiba-tiba dia menekuk pedang dengan kedua tangannya. Krek pedang itu patah berkeping-keping dan berbuangnya ke atas tanah. Lat, seperti itulah hatiku, Suheng. Sekarang tinggal hanya dua pilihan bagiku. Kalau engkau suka bersamaku, berdua saja kembali ke pulau es, aku akan meninggalkan semua ini dan selamanya akan tunduk kepadamu. Kalau engkau menolak lagi, aku akan melanjutkan perang ini dan akan mengamuk terus sampai mati. Oh seruan ini keluar dari mulut sumahaat. Wajah pemuda itu pucat sekali. Kiranya Maya, gadis terakhir yang menjatuhkan hatinya, yang dicintanya, yang diharapkan akan dapat membalas cintanya, kiranya telah mencintakan Hongki, seperti halnya K.H.U.S.Y.O.B.E. Hongki sendiri sudah menduga akan pendirian Maya seperti itu. Dia merasa tidak baik untuk berbantahan di depan banyak orang, maka dia hanya berkata, Sumoy, mari ikut aku pergi tubuhnya berkelebat ke depan. Maya tarkejut dan berusaha merontama lepaskan diri. Akan tetapi Hongki telah menotoknya dan berlari pergi cepat sekali, membawa tubuh Sumoynya dalam kempitan. Kam tai hiap, tunggu sumahaat berteriak, kemudian tubuh pemuda ini juga berkelebat lenyap. Dia mengerahkan seluruh kepandayan untuk mengejar Kam Hongki, akan tetapi tentu saja dia tertinggal jauh sekali. Namun, sumahaat terus mengejar sambil berseru-seru memanggil. Hatinya menjadi penasaran sekali. Mana mungkin Kam Hongki menerima cinta kasih dua orang gadis itu? Biarlah Kam Hongki memilih seorang di antara mereka, dan yang seorang lagi, tidak peduli yang mana karena dia sudah tergila-gila dan jatuh tenta kepada kedua orang gadis itu, biarlah menjadi istrinya kalau ditolak oleh Kam Hongki, penghuni istana Pulau Es. Perang berlangsung terus biarpun Maya telah pergi. Akan tetapi tentu saja semangat berjuang para pasukan Manchu telah menurun hebat setelah Panglima Wanita yang mereka agungkan dan agulkan itu lenyap. Apalagi setelah muncul pasukan Yuchen yang membantu bala tentara Sang, pihak Manchu menjadi kewalahan dan terpaksa melarikan diri setelah meninggalkan banyak anak buah pasukan yang roboh. Pangeran Barigan sendiri terluka, namun luka di tubuh itu tidaklah seperti luka di hati Seng Pangeran karena lenyapnya Maya, Panglima yang amat diandalkan, dan juga wanita yang amat dicintanya itu. Air laut di sekeliling pulau itu tenang sekali dan di sana-sini tampak gumpalan es sebesar bukit, mengambang tidak bergerak. Pulau Es tampak sebagai seorang raksasa putih atau sebuah patung raksasa terbuat dari batu pualam putih sedang tidur telentang. Sinar matahari yang tertutup awan tipis dan kabut laut masih cukup kuat untuk menimpa permukaan pulau Es, membuat pulau yang aneh itu berkilauan permukaannya. Bangunan istana di tengah pulau yang telah lama ditinggalkan penghuni-penghuninya sehingga hampir tertutup dan tertimbun salju tak terurus, kini tampak bersih kembali setelah Hongki, bersama dua orang semuanya kembali ke pulau. Biarpun kadang-kadang hatinya menjadi panas dan cemburu kepada Xiao Buwe kalau teringat akan cinta kasihnya kepada Hongki, namun begitu bertemu dengan Xiao Buwe di pulau Es, Maya segera menubruk dan memeluknya. Demikian pula dengan Xiao Buwe yang merasa terharu dan rindu kepada sucinya itu. Dua orang ini pernah tinggal sampai bertahun-tahun di atas pulau Es sebagai saudara, senasib sependeritaan. Hanya karena cinta dan cemburu saja mereka bermusuhan dan timbul rasa benci di hati mereka. Kini setelah berpisah lama, perjuangan antara mereka mendatangkan rasa terharu dan timbul kembali rasa kasih sayang di antara mereka. Sumoy, aku banyak salah kepadamu, maafkan aku, Sumoy. Ayuh, Suci, jangan berkata demikian. Akulah yang telah banyak kesalahan kepadamu, Suci. Akulah yang mohon maaf kepadamu. Hongki menarik napas panjang menyaksikan pertemuan antara kedua orang Sumoynya itu. Nah, begitulah, kedua Sumoyku yang baik. Antara saudara sewajarnya saling mengalah dan saling memaafkan kalau ada kesalahan. Kita bertiga senasib, bertahun-tahun melatih diri di pulau ini sesuai dengan kehenjak suhu. Karena itu baru bahagialah hidupku melihat kita bertiga dapat kembali di sini. Begitu dua orang darah itu mendengar suara Hongki dan kini melepaskan pelukan menoleh ke arah pemuda itu, timbulah kembali persoalan rumit yang mengganggu hati mereka. Hampir berbareng keduanya membentak, akan tetapi, Suheng. Hongki cepat mengangkat kedua tangan ke atas. Cukup, bukan waktunya kita bicara. Biarlah kelak kita bicarakan urusan yang menyangkut antara kita dengan tenang dan perlahan-lahan. Sekarang yang terpenting adalah membereskan dan membersihkan istana pulau es. Lihat betapa kotor dan tak terpelihara semenjak kalian berdua pergi meninggalkannya, Hongki menudingkan telunjuknya. Ketika dua orang darah itu memandang dan menyaksikan keadaan istana tua itu, mereka menjadi terharu dan tanpa banyak membantah mereka berdua membantu Hongki membersihkan istana itu. Ketika mereka membersihkan ruangan di mana dahulu tiga buah arca mereka disimpan, Maya dan Xiao Buwe segera bertanya mengapa arca mereka bertiga kini tidak tampak lagi berada di situ. Hongki menarik napas panjang ketika menjawab, gara-gara kalian berdua meninggalkan aku seorang diri di sini, hatiku merana setiap hari, apalagi kalau aku melihat arca kita bertiga yang masih berkumpul di sini. Pada suatu hari aku tidak dapat menahan gelora hatiku dan ku hancurkan ketiga arca buatanku itu yang kuanggap merupakan penggoda yang selalu memberatkan hati. Ih, Suheng! Arca yang tidak bersalah apa-apa menjadi korban kemarahan dan kedukaan hatimu. Sungguh tidak adil. Aku yang bersalah mengapa arcaku yang dihancurkan Xiao Buwe mencela. Sumoy benar. Akulah yang menjadi gara-gara, mengapa arcaku yang amat baik itu, yang tidak berdosa apa-apa, dihancurkan? Suheng, kau harus membuatkan arcaku lagi yang baru maya juga mencela. Hongki tersenyum. Senyum yang sudah lama sekali meninggalkan bibirnya semenjak dia ditinggalkan dua orang semuanya, senyum gembira. Jangan ku khawatir, aku telah siap untuk membuatkan gantinya yang lebih indah lagi. Untuk keperluan itu, aku sudah mendapatkan bahannya, yaitu batu pualam putih yang ku dapatkan di atas pulau tak jauh dari sini. Inilah batu-batu itu dia memperlihatkan tiga bongkah batu pualam putih yang bersih dan indah sehingga kedua orang darah itu memandang berseri dan lenyap kekecewaan mereka. Setelah selesai membersihkan istana pulau es, Hongki menurunkan latihan ilmu Usuat In Sinkang yang menghimpun tenaga sakti yang dingin merupakan inti dari hawa dingin di pulau es. Dengan memiliki Sinkang ini, kalian akan menjadi jauh lebih kuat dan tidak percuma menjadi penghuni istana pulau es. Latihan ini tidak ringan, karena kalian harus berlatih siang malam di tempat terbuka, terutama sekali pada tengah malam. Kalian dapat menyedot inti hawa dingin salju di waktu hawa sedang dinginnya. Im Kang yang kalian miliki dahulu itu sudah cukup kuat untuk menjadi dasar, sehingga untuk dapat melatih Suat In Sinkang dengan sempurna, kalian hanya memerlukan waktu tiga bulan. Mari kuajari Kher berlatih dan ku pimpin untuk memberi contoh semalam ini. Nanti dulu, Su Heng, tiba-tiba Maya berkata, suaranya bersungguh-sungguh sehingga Han Ki dan Xiao Buwee mendengarkan penuh perhatian. Mereka bertiga duduk bersilah di atas tanah yang tertutup salju, duduk begitu saja karena memang demikian yang dikehendaki Han Ki untuk melatih Suat In Sinkang. Kau hendak bertanya tentang apa? Maya Sumoy Han Ki bertanya. Su Heng, ku rasa engkau lupa bahwa aku dan Sumoy bukanlah kanak-kanak lagi seperti beberapa tahun yang lalu sehingga luculah kalau Su Heng memperlakukan kami seperti dua orang anak perempuan yang masih kecil. Memang latihan Suat In Sinkang seperti yang Su Heng terangkan amat penting bagi kemajuan ilmu-ilmu kami, akan tetapi ada hal yang jauh lebih penting lagi yang Su Heng lupakan, atau sengaja Su Heng lewatkan begitu saja sebagai hal yang tidak penting. Han Ki memandang tajam, hatinya merasa tidak enak. Maya Sumoy, apakah maksudmu? Hal apakah yang kulupakan? Su Heng, lupakah engkau untuk apa engkau mengajak aku ke pulau ini? Apapula artinya engkau mengajak Sumoy pulang ke Pulau Es? Su Heng, bukankah aku pernah menyatakan bahwa aku hanya mau kembali ke Pulau Es bersamamu, meninggalkan semua urusan dendam pribadi, kalau engkau mau menerima aku sebagai isterimu? Maya Sumoy, Su Heng, kuulangi lagi. Aku dan Sumoy bukanlah anak-anak kecil lagi. Tak perlu kiranya dirahasiakan lagi karena memang bukan rahasia bagi kita bertiga bahwa aku mencintamu, Su Heng, juga bahwa KHU Sumoy mencintamu pula. Adapun engkau sendiri, sikapmu sungguh menyakitkan hati. Engkau kelihatan mencintaku, akan tetapi juga menyayang Sumoy. Hal ini tidak bisa dilanjutkan tanpa pernyataanmu untuk menentukan, untuk mengambil keputusan. Sebenarnya, siapakah di antara kami yang Su Heng cinta dan pilih untuk menjadi istri? Hang Ki menjadi pucat wajahnya, sedangkan Siobwe yang tadinya berseri karena merasa yakin bahwa tentu Su Hengnya yang jelas telah menyatakan cinta kasihnya kepadanya, akan terang-terangan memilih dia, kini menjadi cemas melihat Su Hengnya kelihatan bingung. KHU Sumoy, bagaimana pendapatmu tiba-tiba Maya berkata kepada Sumoynya? Bukankah sudah adil dan semestinya kalau Su Heng tidak menyiksa hati kita berdua dan mengambil keputusan dengan sejujurnya? KHU Siobwe menelan ludah, sukar untuk menjawab. Dia pun seorang darah yang keras hati dan tabah, namun dia benar-benar tidak sanggup untuk bersikap terbuka dan terang-terangan seperti Maya, bicara begitu jujur mengenai urusan cinta. Maka dia hanya dapat mengangguk saja karena memang dia setuju sekali akan pendapat Maya itu. Su Hengnya memang harus dapat memutuskan urusan mereka itu agar tidak menyiksa hati lagi, mengambil pilihan sehingga tidak menimbulkan perasaan cemburu. KAM HON KING menarik napas panjang. Memang hal inilah yang dia khawatirkan semenjak dia mengajak Maya dengan paksa kembali ke Pulau Es tadinya dia hendak mengulur waktu, membuat mereka berdua itu lupakan urusan cinta dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang tinggi. Harusnya akui bahwa cinta kasih hatinya condong kepada Siobwe, akan tetapi betapa mungkin dia mengakui hal itu di depan Maya dan menghancurkan perasaan hati Maya yang amat disayangnya itu. Maya Sumoy dan KHU Sumoy, sungguh berat sekali rasa hatiku menghadapi pertanyaan dan desakan kalian ini. Kalian adalah dua orang Sumoyku, yang semenjak kecil bersama-samaku di sini. Aku sayang kepada kalian berdua, aku rela membela kalian berdua dengan taruhan nyawaku. Aku sayang kalian seperti sayang diriku sendiri, bagaimana mungkin aku akan dapat menyakiti dan menyiksa hati kalian, dua orang Sumoyku yang tercinta, dan hanya kalian berdua saja yang kumiliki di dunia ini. Hening sampai lama setelah Hongki mengeluarkan kata-kata ini dan pemuda itu menundukkan mukanya, cemas sekali menantikan apa yang akan diucapkan oleh mulut kedua orang Sumoynya itu. Maya dan Xiao Buie memandang kepada Hongki dengan sinar matu, tajam seolah-olah sinar matu kedua darah itu hendak membelah dada menjenguk isi hati Hongki. Mereka berdua, terutama Xiao Buie, merasa penasaran sekali. Bukankah Suhengnya itu telah menyatakan cinta kasihnya ketika dirawatnya dahulu? Akan tetapi, ketika itu, ingatan Suhengnya belum pulih benar sehingga pada waktu itu di dunia ini tidak ada gadis bernama Maya bagi Suhengnya. Sekarang lain lagi. Di sampingnya terdapat Maya, seorang darah yang ia tahu amat cantik jelita dan berilmu tinggi, seorang darah yang amat disayang oleh Suhengnya. Suheng, kami berdua kini adalah gadis-gadis yang telah dewasa, bukan kanak-kanak lagi. Karena itu, aku pun maklum akan kesulitan yang Suheng hadapi. Semenjak kecil kita bertiga berada di sini, senasib sependeritaan, maka beratlah bagi Suheng kalau di antara kita sampai terpecah. Maka aku mempunyai usul, kalau saja Suheng dan semua dapat menerimanya untuk mengatasi kesulitan ini. Dengan penuh harapan Hongki mengangkat muka memandang wajah Maya yang amat cantik itu. Kecantikan Maya inilah yang benar-benar membingungkan hati Hongki. Dia memang amat mencinta siobwe, akan tetapi Maya, jantungnya selalu berdebar kalau ia memandang wajah Sumoynya yang memiliki kecantikan yang luar biasa dan khas itu. Apakah usulmu itu, Sumoy tanyanya penuh harapan karena tentu saja dia ingin sekali dapat keluar dari kesulitan yang membingungkan hatinya itu. Karena Suheng tidak dapat berpisah dari kami berdua, dan menyayang kami berdua, tidak mau menyiksa hati kami berdua, jalan satu-satunya bagi Suheng hanyalah menjadikan kami berdua sebagai istri Suheng. Pucat seketika wajah Kam Hongki mendengar usul yang sama sekali tak pernah disangkanya itu. Juga siobwe memandang wajah sucinya dengan metel, terbelalat, akan tetapi ketika Maya juga memandangnya dan kedua orang wanita itu bertemu pandang, seolah-olah ada permufakatan tanpa kata di antara kedua orang darah itu. Pada detik itu siobwe dapat menyelami hati sucinya dan melihat ketidakmungkinan apabila suheng mereka diharuskan memilih seorang di antara mereka. Memang hanya itulah jalan satu-satunya yang akan dapat membebaskan mereka dari ancaman kesulitan dan perpecahan. Aku tidak melihat jalan lain dan mengingat bahwa kita bertiga senasib sependeritaan sejak kecil. Apabila aku setuju dengan usul suci, akhirnya siobwe berkata dengan saura lirih. Tidak. Tidak mungkin itu. Kalian kira aku ini orang apa? Sudah begitu rendahkah batinku sehingga mempergunakan keadaan untuk menang sendiri? Tidak. Andai kata kalian rela sekalipun, aku akan mengutuk diri sendiri, suhu akan mengutuk aku Hongki yang menjadi bingung itu menutupi muka dengan kedua tangannya. Siobwe dan Maya saling pandang, kemudian terdengar suara siobwe berkata, suaranya tegas dan dingin. Suheng, kiranya bukan demikianlah sikap seorang jantan. Apalagi seorang pemuda seperti Suheng, murid langsung suhu Bukek Siansu, penghuni istana Pulau S. Seorang laki-laki harus dapat mengambil keputusan. Suheng, katakanlah sejujurnya, siapakah di antara kami berdua yang Suheng beratkan? Sungguh, aku tidak akan menyalahkan Bu Andai kata engkau memilih Maya Suci. Katakanlah bahwa engkau hanya mencinta Maya Suci dan memutuskan untuk mengambilnya sebagai istri, dan aku akan pergi dari sini, tidak akan mengganggu kebahagiaan kalian. Hang Ki menurunkan kedua tangannya dan memandang siobwe, sinar matanya penuh duka, akan tetapi dia segera menundukkan mukanya lagi, tidak dapat menjawab. Suasana menjadi hening, kemudian terdengar suara Maya, juga amat dingin dan tegas. Suheng, tidak aku nyana bahwa engkau, pria satu-satunya di dunia ini yang kukagumi, yang kuanggap paling sakti, paling kuat dan paling jantan, ternyata amat lemah. Engkau tidak berani mengaku terus terang akan cintamu karena takut melukai hati seorang di antara kami. Kalau engkau mencinta kami berdua, engkau tidak berani menikah dengan kami berdua karena takut kalau dipandang sebagai laki-laki macu keranjang oleh dunia. Kalau begitu, mengapa pula engkau membujuk dan memaksa kami berdua kesini? Mengapa tidak kau biarkan saja kami mengembara dan menjauhkan diri darimu yang menyiksa hati kami dengan keraguan? Suheng, perlu apa engkau menghibur kami dengan melatih ilmu-ilmu tinggi? Kami bukan anak-anak kecil lagi, bukan itu yang kami butuhkan. Maya Suci benar. Suheng, kalau begitu, biarkan kami pergi lagi meninggalkan tempat ini, meninggalkan Suheng dan tidak perlu Suheng mencari kami lagi, kata Xiaobuie. Dua orang darah itu sudah meloncat berdiri siap untuk pergi meninggalkan Pulau Es. Nanti dulu Hongki juga meloncat berdiri, mukanya pucat dan matanya sayu. Maya. Xiaobuie. Berilah waktu padaku. Kalian tidak tahu betapa berat dan sukar bagiku untuk mengambil keputusan dalam hal ini. Sudah ku katakan bahwa, aku mencinta kalian berdua, mencinta sebagai adik-adik seperguruan, sebagai adik-adik kandung sendiri malah. Tiada kebahagiaan bagiku di dunia ini kecuali berdampingan selamanya dengan kalian. Akan tetapi memilih seorang di antara kalian? Benar-benar amat berat dan sukar bagiku. Aku perlu waktu untuk itu. Sekarang begini saja. Biarkan aku sendiri di dalam istana, membuat arca kita bertiga. Sambil membuat arca aku akan memilih, mungkin sekali akan dapat mengambil keputusan setelah jauh dari kalian berdua. Sementara itu, kalian berdua lanjutkan berlatih SWAT IN SIN KANG di sini. Kurang lebih tiga bulan lagi, latihan kalian selesai dan pembuatan arca kita bertiga pun akan selesai. Nah, kita bertemu kembali di sini dan aku akan menentukan pilihanku. Mendengar ini berdebar jantung di dalam dada maya dan siau gue. Setelah pemuda itu menyatakan hendak mengambil keputusan, menjatuhkan pilihannya, biarpun hal itu baru akan dilakukan tiga bulan lagi, hati mereka sudah menjadi tegang sekali, tegang dan khawatir, takut kalau-kalau tidak terpilih. Kalau tiga bulan lagi engkau belum dapat mengambil keputusan maya bertanya. Kalau demikian, terserah apa yang akan kalian lakukan, jawab honki ragu-ragu karena dia sendiri pun sangsi apakah kelaknya akan dapat mengambil keputusan yang amat sukar dan berat itu. Kembali maya dan siau gue saling pandang dan dua orang darah itu telah mengambil keputusan untuk menyetujui permintaan ini. Permintaan terakhir yang akan mengakhiri pula penderitaan batin dan siksaan hati mereka. Biarpun harus menanti dalam tiga bulan, akan tetapi karena dalam tiga bulan itu mereka dapat melatih diri dengan suat insintang, tidak akan terasa terlalu lama. Baiklah, aku setuju, suheng, kata maya. Aku pun setuju, kata pula siau gue. Honki menarik napas lega melihat dua orang semuanya telah duduk kembali di atas salju. Ku harap saja tiga bulan kemudian aku takkan mengecewakan hati kalian. Marilah ku beri petunjuk tentang latihan suat insintang sebelum ku tinggalkan kalian untuk mulai memahat arca kita. Dengan penuh perhatian dua orang darah itu mendengarkan dan melihat petunjuk yang diberikan Honki, kemudian di bawah bimbingan suheng mereka itu, mereka mulai dengan latihan sinkang yang mukjizat itu. Karena merupakan ilmu baru, berbeda dengan latihan sinkang mereka di waktu dahulu, mereka berdua menderita sekali, apalagi setelah tiba di tengah malam yang amat dingin. Namun berkat kekuatan tubuh mereka yang telah memiliki tenaga sakti, terutama sekali siau gue yang telah memiliki jikgoat sinkang, mereka dapat mengatasi penderitaan itu. Pada keesokan harinya Honki meninggalkan kedua orang semuanya yang ia percaya akan mampu berlatih tanpa petunjuk dan bimbingannya lagi. Tiga orang penghuni istana Pulau Es itu melewatkan waktu dengan amat tekun. Maya dan Siau Buwe Tekun berlatih sinkang dan karena latihan ini membutuhkan pencurahan seluruh perhatian, mereka dapat melupakan urusan mereka dengan Honki. Ada pun Kam Honki yang bekerja dengan tekun di dalam isanak Pulau Es, merasa tersiksa sekali batinnya. Dia bekerja tekun, memahap dan mengukir arca dari batu pualam. Dia berusaha untuk memilih sambil mengerjakan arca, namun makin dipilih, makin sulit baginya. Ketika dia mengerjakan arca Siau Buwe, membayangkan semuanya ini, cintanya makin mendalam dan dia maklum bahwa sesungguhnya kepada Siau Buwe, elah cinta kasih hatinya dicurahkan. Dia mencinta Siau Buwe. Akan tetapi ketika ia mengerjakan arca Maya, dia membayangkan semuanya ini dan jantungnya berdebar penuh geirah. Selalu bangkit geirah dan birahinya setiap kali dia teringat kepada semuanya ini, apalagi ketika membuat arcanya, seolah-olah dia selalu merabah wajah dan tubuh semuanya. Maklumlah dia bahwa birahinya condong kepada Maya yang memiliki kecantikan luar biasa, kecantikan yang membuat seleranya selalu tergugah. Akhirnya, ketika dia membuat arcanya sendiri, seolah-olah dia mencenguk dan mengenal dirinya sendiri lebih mendalam, tahulah dia bahwa tak mungkin dia memilih seorang di antara mereka. Kalau dia memilih Maya, hidupnya takkan bahagia karena dia mencinta Siau Buwe, sungguhpun Maya akan merupakan istri yang selalu menyenangkan hatinya. Kalau dia memilih Siau Buwe yang dicintanya, dia akan selalu merasa rindu dan takkan dapat melupakan wajah Maya yang cantik. Belita Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.